Meski saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat nihil titik api, namun BPBD setempat masih menerapkan status siaga karhutlah. Status duah sepada ini dilakukan hingga penghujung bulan Oktober memasuki musim penghujan. Dalam beberapa hari terakhir, kabut asap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali terjadi. Kabut asap ini dinyatakan merupakan kiriman dari kabupaten lain yang memiliki titik api. Dalam beberapa hari terakhir, titik api di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan nihil. Seperti yang diutarakan oleh Kepala BPBD Tanjung Barat, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Barat saat ini tidak ditemukan dan status saat ini menurun menjadi siaga karhutlah. Dari sebelumnya Tanjung Barat berstatus siaga darurat karhutlah. Diketahui pada musim kemarau tahun 2019, tercatat 331,22 hektare lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar. Kalau beberapa minggu terakhir kemarin kan kita masih dalam keadaan sibuk, keadaan api, status kita memang sudah ke darurat ya. Sekarang ini tinggal siaganya lah gitu lagi ya, sudah turun status kita. Dari darurat turun ke siaga. Karena jadwal kita masih dalam keadaan status kemarau. Walaupun hujan, tapi hujan belum beratah seharusnya. Jadi tetap kita dalam status siaga, kesiap siagaan di lapangan.